Tahu nggak, film Candyman inspirasinya lebih ngeri dari filmnya. Dibuat berdasarkan Charpent Clive Barker The Forbidden yang bersetting di Liverpool serta mengeksplorasi perang antarkelas sosial di Inggris. Namun, pembuat film memutuskan menggunakan lokasi Cabrini Green, Chicago yang dikenal sebagai salah satu perumahan publik gagal paling parah di abad ke-20 Amerika. Adegan Helen Lal-Firgnia Madsen yang mencari tahu pembunuhan aneh Ruthie Jean terinspirasi oleh kasus pembunuhan Ruthie May di area Cabrini Green tahun 1987. Kabarnya, itu akibat dari cacat desain arsitektural apartemen Cabrini Green di mana pembunuh bisa masuk ke apartemen lewat kaca di toilet apartemen agar lebih terlihat ngeri dan mencapai klimaks. Pemeran Candyman Tony Todd harus menggunakan lebah beneran di mulutnya. Hanya dua bulan setelah Candyman rilis, Cabrini Green masuk berita nasional setelah anak lelaki berusia 7 tahun Daniel Davis ditembak dan dibunuh oleh peluru nyasar ketika ia berjalan bersama ibunya. Di dunia nyata, juga ada Candyman Killer, pria Texas bernama Dean Correll yang keluarganya memiliki pabrik permen dan suka membagikan permen di jalan, terbunuh 8 Agustus tahun 1973 oleh Alma Wayne Henley dan David Brooks. Dari interogasi dan pengusutan oleh polisi setempat terhadap Henley dan Brooks, ditemukan bahwa Correll adalah dalang penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan 28 pria muda bersama dua komplotannya itu. Hingga tahun 2021, Texas Q-Search melakukan penyelidikan kembali karena diduga masih ada 20 korban lainnya yang belum ditemukan. Sekuel Candyman 2021 kembali menggunakan lokasi Cabrini Green yang ditulis dan diproduseri oleh Jordan Peele.